Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temanku semuanya Gimana nih kabarnya hari ini Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bagai selalu Amin Balik lagi nih ke video sederhana aku Bunda Mizen Masya Allah Alhamdulillah seneng banget rasanya Masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini Dan masih bisa sapa-sapa teman-teman Semua secara online Nah di video aku kali ini Kita tuh masih dalam rangka makeover Nah di video kali ini aku tuh mau pasang karpet lantai di dapur Dan video ini kelanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman Karena durasinya itu panjang banget Jadi ya aku potong-potong aja gitu Karena kalau aku mau dabbing semuanya itu takutnya gak sampai Karena waktunya udah mepet banget Semoga teman-teman gak bosan ya nonton video-video aku Dan juga teman-teman tuh gak bosan denger suara aku Oke lanjut Nah disini tuh kita udah mulai bentang tikar ya teman-teman Tapi disini tuh kita tukar posisi Karena ya lumayan berat juga Kalau mau Bentang karpet Jadi untuk bentangnya itu bagian suami aku Dan disini aku bagian pegangnya aja Oh iya nih di video aku sebelumnya Ada yang berkomentar Pun karpetnya cantik banget Bagus banget Aku pengen juga beli karpet seperti Bunda Mizen Karena motifnya itu bagus banget Tapi toko di tempatku gak ada jualan karpet seperti itu Nah jawabannya disini kita beli online ya Bun Sebenernya yang beli bukan aku ya Tapi kakak angkat aku Tapi alhamdulillah aku punya nomor WA si penjual karpet ini Karena pas karpetnya itu nyampai Banyak lakaliku gitu Maksudnya lakalikunya sama kurir gitu ya Bun Karena kurirnya itu gak mau ngantar ke rumah Nah kakakku chat si penjual Dan alhamdulillah si penjualnya itu Amanah dan bertanggung jawab banget Dia mau bantuin kita Ngechat kurirnya Sampai kurirnya itu mau ngantar ke depan rumah aku Nah dari situ aku tuh punya nomor WA Dari si penjual karpet Dan insya Allah nanti akan aku tanya untuk linknya ya Bun Dan akan aku sematkan di diskrisi aku Jadi kalau Bunda mau samaan karpetnya seperti aku Ya Bunda bisa klik link yang ada di diskrisi box aku Insya Allah ya Bun Linknya akan aku sematkan Oke lanjut Nah disini tuh karpetnya udah terbentang dengan rapi Udah panjang Nah disini tuh kita cuman bentangnya di bagian sini aja ya teman-teman Untuk di bawah lemarinya kita cuman sedikit aja Karena ya itu juga kan gak kelihatan juga Jadi gak apa-apa Kita batas sini aja untuk pasang karpetnya Terus kita lebihin sedikit untuk di bawah lemari kompor Oh iya teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih Semoga ya teman-teman yang nonton video aku lagi santai-santai Agar bisa menikmatin untuk menonton video-video aku Tapi jika teman-teman lagi ada pekerjaan Yuk aku temenin sambil nonton video-video aku Dan tetap jaga kesehatan ya Buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya selalu dilancarkan Amin Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya Kepada teman-teman gue semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir Yang udah bantu like dan komen Yang nonton gak komen Yang udah subscribe Nah yang belum subscribe Jika kalian suka dengan video-video aku Bantu subscribe-nya ya Dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Oke lanjut Karena karpetnya udah terbentang Dan udah rapi Udah bagus Dan udah pas Kita lanjut untuk bagian sebelah Oh iya nih Kemarin juga ada yang komentar di video aku sebelumnya Bun salpok dengan les rukernya Kenapa kok ditaruh disana Emangnya gak takut jatuh ya bun Jawabannya ya Biasanya memang ditaruh di atas meja ya bun Tapi karena kemarin suami aku pas lagi kerja Itu kabelnya kayak putus atau gimana ya Jadi aku tuh takut banget mau pakenya Nah terus aku pindah aja ke situ untuk sementara Karena ya alhamdulillah di dekat pintu kamar mandi Itu ada colokan juga Makanya untuk les rukernya itu aku pindah ke situ Gak apa-apa gak di atas meja Nah karena sekarang alhamdulillah suami aku udah pulang Jadi udah bisa untuk ngebenerin kabel yang putus kemarin Tapi insyaallah sekarang les rukernya itu akan ditaruh di atas meja lagi Karena kabelnya itu ya dibenerin sama suami aku Oke lanjut Nah disini tuh kita udah mulai angkat meja Karena badan aku yang kecil mungil dan juga langsing Jadi aku bisa nyelip di meja ya teman-teman Di antara meja dan juga meja kompor Ya karena badan suami aku yang agak besar Ya jadi suami aku bagian di luar Sebenernya aku tuh pengen banget ya teman-teman Badan aku tuh ya berisi sedikit Itu agak gemukan Jangan kerempeng banget Jangan langsing banget ya teman-teman Karena ya gak enak juga Kalau langsing banget kayak gini Ya pengennya agak berisi sedikit Agak gemuk sedikit Gimana nih tipsnya teman-teman Kasih tau dong tipsnya Agar bisa lebih gemukan sedikit Oh iya tadi kita tuh ketawa-ketawa Ya kita salpok sama si adek Zayan Jadi si adek Zayan tuh makan coklatnya si Ayu Milka Makan kayak gari-gerian gitu ya teman-teman Yang isinya tuh coklat Jadi badannya itu penuh dengan coklat Makanya kita tuh ketawa-ketawa semua Dan tadi si Ayu Milka tuh minta dikuncirin Oke lanjut Kita juga mau berkemas di bagian sebelah Karena kita juga mau pasang karpet Nah ini tuh karena ya aku sembarangan lempar aja ya teman-teman Jadi ya disini tuh banyak banget bekas-bekas dari stiker Banyak banget bekas-bekas sapuan aku Ya juga banyak banget kayak parabot-parabot Ya karena memang pas kita makeover di bagian sebelah Ya semuanya itu kita taruh di sebelah sini gitu loh teman-teman Jadi makanya pas kita makeover di bagian sini Ya kita juga harus pindah-pindah Dan harus beres-beres Karena ya lumayan berantakan banget untuk bagian disini ya teman-teman Ya harap dimaklumin karena memang kita tadi asal letak aja Yang penting di bagian kita mau makeover itu ya kimas gitu Beres Jadi ya kita tuh asal letak aja Asal taruh aja Untuk bagian sini insya Allah Untuk penataannya mau kita rubah ya teman-teman Jadi kita tuh sekalian mau ganti suasana juga Untuk rak piringnya itu ya mau aku geser Untuk wadah air minumnya juga mau aku geser Pokoknya teman-teman tonton video aku dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip ya Oke lanjut disini aku juga mau sapu-sapu Karena ya memang banyak banget bekas sapuan yang dari sebelah ya teman-teman Ya karena pas aku nyapu-nyapu tadi Aku sapu-sapunya aku pinggirin Aku singgirin aja kesini dulu Karena ya disini tuh belum mau di makeover Nah karena sekarang tuh udah mau di makeover Jadi ya banyak banget gitu Sampah-sampah dari pas aku makeover di tempat sebelah Kira-kira ada gak nih teman-teman yang sama kayak aku Kalau lagi makeover lagi geser-geser ya Kita tuh sembarang taro gitu Ya kayak aku kalau sapu-sapu ya aku sapu-sapu aja dulu ke sebelah Asal cepat dan asal tempat yang mau kita makeover itu rapi Jadi ya alhasil kita tuh setelah makeover di sebelah Ya kita juga harus berkemas di sebelah sini Oh iya ini juga untuk wadah air minumnya Mau aku keluarkan Karena nanti mau aku makeover juga Dan aku juga mau sapu-sapu Untuk tempat wadah air minumnya Sebenernya sih untuk karpet bagian sini Ya lumayan bagus ya teman-teman Gak banyak robek-robek Tapi ya karena sekalian aja kita tuh mau makeover Dan untuk sisa karpetnya juga masih banyak Supaya lebih bagus dan terlihat lebih rapi Jadi yaudah gak apa-apa Disini kita pasang aja karpet yang baru Supaya karpetnya itu terlihat sama Oke lanjut disini kita juga mau angkat untuk rak piring ya teman-teman Tapi aku panggil-panggil suami aku tuh sepertinya gak mendengar gitu Jadi ya disini aku samperin gitu loh teman-teman Nah disini tuh untuk rak piringnya mau aku geser dulu Terus aku juga mau sapu untuk tempat di rak piringnya Nah mohon maaf ya teman-teman Untuk posisi kameranya itu gak aku pindah Dikarenakan jadi disini tuh kita posisinya udah capek banget Jadi ya kita tuh gak kepikiran mau pindah-pindah kamera Dan disini kita juga ditemenin sama dua bocil ya teman-teman Aku gak nge sama si adek Zayan Ternyata si adek Zayan tuh mainin wadah beras Dan badan si adek Zayan tuh penuh sama coklat Bahkan bajunya juga kotor banget sama coklat Karena dia tuh makan coklat Coklat gery si ayu milka Jadi ya badannya tuh penuh sama coklat Bajunya juga Tapi disini kita abaikan aja si adek Zayan Karena ya yang penting dia tuh lagi adem gitu ya teman-teman Gak ngerengk-ngerengk Gak nangis-nangis Ya gak apa-apa deh Badannya kotor juga gak apa-apa Yang penting dia tuh gak mainin tanah Oke lanjut udah hampir selesai Aku sapu-sapunya Dan untuk pada sampainya ya aku singkirin dulu ya teman-teman Karena disini kita mau pasang karpet lantai Dan di tempat bekas rak piringnya itu kotor banget ya teman-teman Jadi disini suami aku tuh udah mau pasang karpet lantai Tapi aku bilang mau dipel dulu Karena bener-bener kotor banget Gak enak banget dilihatnya gitu ya teman-teman Jadi ya disini aku ambil air serba guna Yang biasa aku untuk ngepel gitu Yang biasa aku pake untuk ngepel Ya aku pel-pel dulu sedikit Supaya lebih enak dilihatnya Nah disini si adek Zayan tuh main sambil ngoce-ngoce Dan tangannya ya Allah Aku gak nge banget sama kelakuan dua bocil aku ya teman-teman Karena sanggin semangatnya aku makeover ya Jadi aku gak nge sama kelakuan dua bocil aku Masya Allah Nah si Emilka tuh ya Bonekanya selalu dipegang-pegang ya teman-teman Karena itu boneka kesayangannya Jadi ya kalau main gak pernah tinggal Selalu dipegang terus Karena si Emilka tuh suka sama boneka Makanya diberi hadiah pula sama kakakku Boneka ya Allah Alhamdulillah terima kasih ya kak Bonekanya si Emilka tuh seneng banget Dan selalu dimainin terus Ya Allah Si Emilka tuh suka banget sama boneka-boneka Dan kalau untuk jing-jingnya ya selalu dipegang gitu Nah sekarang ditambah dua lagi Jadi Masya Allah kemana-mana itu suka bawa tiga boneka Ya terkadang tuh aku ngelihatnya kayak kerepotan banget gitu Tapi ya kalau disuruh tinggal gak mau gitu Bonekanya itu tetep harus dibawa kemana-mana Jadi untuk boneka yang sekarang namanya ya jing-jing gitu ya teman-teman Terus untuk boneka yang dikasih hadiah Yang baru aja dikasih hadiah Itu ada dua namanya Caca sama Cici Jadi ya terus siang malam itu dimainin sama Emilka Dipegang-pegang terus ya Pokoknya gak lepas ya teman-teman Pokoknya si Emilka tuh kalau ada Kalau ada barang-barang ya orangnya itu penyayang banget gitu Baju aja saking senengnya dia Kalau sama baju ya Selalu dia pakai terus ya teman-teman Udah dicuci langsung dipakai gitu Kalau kering ya langsung dipakai Maksudnya mohon maaf Jadi si Emilka tuh kalau udah suka sama sesuatu ya Selalunya dipakai terus Dibawa terus ya Anaknya tuh seperti itu ya teman-teman Memang dari waktu dia kecil ya Memang seperti itu ya teman-teman Baju yang dia sayang Kalau seandainya bajunya itu dicuci Terus basah Anaknya itu ya nangis-nangis Tetap mau pakai baju yang basah Ya Allah terkadang tuh ya aku bingung juga ya teman-teman Padahal bajunya itu basah Tapi tetap aja mau dipakai Ya kalau gak dicuci ya bajunya itu kotor Ya kelakuan saya Emilka memang dari kecil ya Seperti itu ya teman-teman Jadi sampai ke besar ya tetap seperti itu Tapi Alhamdulillah karena udah besar Jadi baju yang dia sayang itu ya Sampai kering dulu baru dia pakai lagi Nah kalau waktu kecil ya basah-basah tetap harus dipakai Oke lah lanjut Nah disini tuh kita udah pasang karpet ya teman-teman Dan disini tuh karena kita pakainya tuh sedikit Jadi suami aku angkat untuk lemari piring yang besar Dan untuk tikernya itu ya kita Felipkan aja di bawah lemari dan juga di bawah lemari kompor Nah jadi seperti ini ya teman-teman Untuk kelakuan 2 bocil aku Dan badan si Ade Zain tuh penuh sama coklat Bajunya juga kotor banget Tapi gak apa-apa lah Yang penting si Ade Zain tuh disini ya adem ayem Dan juga tenang ya teman-teman Yang penting dia tuh gak nangis-nangis Gak ngerengek-rengek Dan disini kita tuh udah mulai atur posisi Untuk rak piring ya teman-teman Jadi untuk rak piringnya itu mau aku pindah disini Terus untuk wadah air minumnya Mau aku geser ke dekat pintu Nah untuk wadah berasnya juga Ini mau kita jauhin dulu ya teman-teman Karena ya si Ade Zain itu mainin beras ternyata Aku tuh gak suka ya kalau anak-anak aku tuh mainin beras Karena beras itu bukan mainan Ya beras itu untuk dimakan gitu Makanya aku gak suka Kalau anak-anak aku tuh main beras Dan disini berasnya itu Ya aku pindah posisi Tadinya sih berasnya itu mau aku taruh Di samping lemari Atau dekat rak ya teman-teman Karena gak muat Jadi ya kita pindah lagi Nah disini tuh si Ayu Milka Coba-coba mau ambil beras Tapi ya disini aku gak boleh ya teman-teman Karena beras itu bukan untuk mainan Tapi untuk dimakan Jadi ya kalau mainan ya dimainin gitu Kalau untuk makanan jangan dimainin Apalagi mainin beras gitu ya teman-teman Bukannya soal harga Ataupun soal apa-apa Tapi ya setidaknya kita tuh bisa menghormati makanan Bisa menghargai makanan Mohon maaf Jadi ya kita tuh setidaknya bisa menghargai makanan gitu Karena dari kecil ya aku tuh Suka diajarin sama orang tua aku Sama nenek aku Ya kita tuh harus menghargai makanan Yang kita makan Jangan dimain-mainin Seperti itu Jadi ya aku juga ngajarin sama anak-anak aku Jangan mainin beras Oke lah lanjut Nah udah selesai Kita beres-beresnya Untuk bagian sini ya teman-teman Untuk bagian rak-raknya Jadi disini kita juga mau pasang Isolasi ataupun lakban ya teman-teman Supaya tikarnya itu gak cepat robek Dan si ada zentu disini udah mulai capek Main sama si Emilka Jadi si ada zentu udah mulai nge-renge-renge Dan nangis-nangis Tapi alhamdulillah untuk pekerjaan kita tuh Udah selesai Untuk pasang-pasang karpetnya Untuk biaser-biaser raknya Tinggal kita tuh ya berkemas gitu ya teman-teman Karena masih banyak Para buatan yang belum kita kemas Tapi untuk videonya Sampai sini dulu ya teman-teman Kita jumpa lagi di video selanjutnya Mohon maaf Bila ada salah kata dan perbuatan di video ini Terima kasih banyak sudah menonton Aku akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye